Aduh, serakah! Untuk apa niatnya? Untuk apa? Kaya yang serakah! Apa artinya, Jum? Ini kelakuan manusia yang sangat serakah. Jadi manusia yang ingin kekayaan. Kaya, ingin kaya, kekelujihan itu. Berarti untuk ilmu ya? Kepung, haram! Iya, kekayaan, kekayaan. Kekayaan. Terus kalau pengen tahu sosok anda sendiri, apa ini? Kenderowo! Anda sudah lama di sini? Bebas pula, kaya! Sudah lama di sini? Dari dulu, dari sini. Selain kamu, di sini ada siapa saja lagi di sini? Tuh, Pak! Banyak! Ini ada nenek-nenek? Ada! Ada harimau? Banyak! Coba sebutkan satu persatu. Nenek harimau apa lagi? Yang mengambil tanah keguruan di sini ada berapa orang? Tiga! Tiga! Tapi benar, pantau-pantau lima ya. Ada tiga orang. Apakah marian itu satu perguruan atau bagaimana? Oh, ege! Baman tuan! Apa maksudnya? Mas! Gimana, gimana? Gimana, coba? Yang ambil... Pemaha, pemaha! Ada tiga orang, itu satu perguruan. Tujuannya sama atau bagaimana? Sarwa! Sama katanya. Oh, betul-betulnya sama. Coba duduk tenang gitu, bisa enggak menangkan diri? Atau kita enak ngobrolnya. Terus, kalau menurut Anda sendiri, itu perbuatan benar atau tidak? Lah! Yang benar bagaimana? Selain menurut kekayaan, apa aja itu digunakan? Kan keguruan. Apa aja? Kekuatan. Oh, kesak benar. Iya. Kayak kesak jari itu. Kalau menurut Anda yang benar, seperti apa? Kalau itu dianggap salah. Tuh, benar. Eh, patah ya, Mak. Biar busi. Biar busi. Eh, gimana? Oh, bisa tanah kuburan itu buat kekayaan? Apa hubungannya tanah kuburan buat kekayaan? Nah. Menurut, menurut kamu itu apa hubungannya tanah kuburan buat kekayaan? Pak, gelak. Teri dulu. Teri dulu. Nah. Saya menyebutkan sumpah. Ada yang menyebutkan sumpah? Ada yang menyebutkan sumpah, Pak. Sampai, sampai kejurungan. Wah, sampai. Tapi, saya tidak akan kekayaan. Tidak akan apa? Kayak. Karena anak air, nanti, barukan. Dari. Sudah habis kekayaannya. Sekarang dibuka lagi maksudnya. Jadi, itu tahap awal. Opening-nya, ya. Tahap awal, ya. Permulaan dari ritual, ya. Yusmila. Itu siapa yang menjanjikan ada kekayaan di sini, tuh? Manusia. Nusaraka. Nusaraka. Kamu lihat waktu sedang digali itu. Kamu lihat? Tengak siang. Jadi, menyaksikan sendiri? Malam apa siang? Perteng. Malam. Malam. Ada berapa makam totalnya yang digali semuanya? Kekuatan namakan ukur 35. Wow. Dipakai. Dan ukur 20. Duka panggung. Kekuatanya cuma 35. Yang dipakai cuma 21. Oh, yang dipakai 21. Total yang dibali ada 35. Terus, sebentar. Kalau seandainya orang pengen kaya, sebentar, sebentar, sebentar. Kalau orang pengen kaya, menurut kamu sebaiknya harus bagaimana? Waalaikumsalam. Ini beda lagi makhluknya nih. Siapa ini? Dengan siapa ini? Aki Wiranata. Aki Wiranata penunggu di tempat ini. Kalau menurut Aki, apa benar yang dikatakan makhluk sebelum Aki tadi masuk? Iya. Aki menyaksikan juga. Aku nantang di sini. Kenapa manusia melakukan ini? Bisa mau bahasa indonesia, Aki. Aku maaf, aku maaf. Coba terjemahin, Mas. Aku maaf, Aki. Saya merasa terganggu. Oke, masih terganggu. Dengan? Dengan kedatangan kita. Oh, dan kedatangan kita. Kita akan tidak mengganggu. Kita mendoakan di sini sekaligus mencari pencerahan Tentang peristiwa. Iya, saya sudah doakan ke Dini. Terima kasih karena sudah didoakan. Sama-sama, Aki. Kita ingin memberikan penjaraan kepada masyarakat. Takutnya masyarakat nanti tersesat karena informasi yang salah itu, Aki. Bisa Aki jelaskan. Kejadian yang terjadi di sini yang sempat menjadi viral. Banyak orang yang mengganggu itu perbuatan manusia atau hewan sih, Aki, benarnya? Tidak usah. Tujuannya apa, Aki? Menurut Aki, itu perbuatan benar apa salah? Kenapa malu-malu astral di sini tidak bisa menghalangi itu? Aki kan melihat. Kenapa enggak Aki tahan? Karena alam manusia yang alam koi beda. Tapi kan bisa dikasih rasa. Suatu saat bakal kebang ya. Jangan. Suatu saat bakal ketemui orang yang mahu akan ini. Oh, gitu. Sekarang orang-orang itu ada sebenarnya ya. Tapi mereka... Aya! Ada di mana mereka? Masih wilayah ini? Ada berapa orang, Aki? Kan usah apa? Tiga ya? Tidak tahu. Tapi benarnya sebenarnya ada juga hewan yang merusak. Mohong! Tapi yang ditemui orang siltar sini yang melihat itu ada hewan. Apa kebetulan, Aki? Aki, jangan kasih informasi yang enggak benar ya. Jangan bohong, Aki. Benar. E, tahan, e, bopong. Buat apa, Aki, abu bohong. Janti manusia, besok bohongan. Janti bangsa kau lah. Nyata. Kalau boleh tahu, Aki, di sini sosoknya apa aja yang ada di sini, Aki? Nenek. Nenek, Nenek. Terus apa lagi? Sentilanak. Apa lagi? Adin datang. Adin-adin aku ngusik. Adin-adin. Nenek itu apa? Bapak-bapak. Loh, Nisak, yang berubah-ubah itu. Sukmai berubah-ubah wujudnya. Terus? Mereka itu siapa? Waktu kemulih tempat ini. Terus? Aki, ada pesan enggak nih untuk orang-orang di sini, masyarakat di sini? Dan juga masyarakat Indonesia nih yang sudah terlanjur mengkirakan berita ini, Aki. Minta pada yang kuasa, bukan minta pada makhluk seperti Aki gitu. Tuh, memang makhluk seperti Aki nggak bisa ngasih. Kok ada yang ngaku-ngaku bisa ngasih sih, Ki? Tidak, saka! Tidak, saka! Banyak, Pak. Tidak ngomong, makanya mereka melakukan itu. Tujuannya apa? Mereka mengelabui manusia seolah-olah mereka bisa memberi kekayaan, Ki? Pak? Masuk apa, Pak? Tidak, saka ngomong, makanya kamu bisa pikirkan itu. Kamu ada baki bicara? Iya, Pak. Mereka beri yang lalu apabila. Mereka bertanya. Jumat Liwon. Terus? Jaga. Gua ini malam Jumat Liwon, disitu jaga ya? Pesan ini untuk Pak Anda malam Jumat Liwon, jaga Pak Anda. Iya, sudah jaga ya tadi. Ini Bapak ini yang jaga ini. Ini Bapak ini yang jaga ini. Ada pesan apa? Pesan apa? Pesan apa? Pesan apa? Pesan apa? Pesan apa? Pesan sedang. Pesan sedang. Pesan sedang. Pesan sedang. Pesan sedang. Terjumpah. Dirinya? 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 Dirinya mau datang Jumat Liwon? Ini apa yang mau datang? Enggak kurang keras, kata itu. Menyempurnakan orang yang... Menjemurnakan arah yang disini? Enggak maksudnya yang... itu ritual yang sangat tepat apalagi mau sampein ini nenek yang di pohon jangan lepaskan keimanan ke gusti Allah coba Nek duduk dulu Nek saya mau ngobrol sama Nenek Nenek yang dimana disini posisi Nenek yang di pohon betul ya yang tadi dilihat ngopang lima ya jadi Nenek ada pesan apa nih buat kami yang ikhlas yang ridho gitu ya Nek ingatkan ibadah jadi Nenek sendiri juga menyaksikan nih kejadian orang-orang yang merusak ya gimana Nek semuanya juga menyaksikan yang disini kejadian pencurian tanah itu ya kembali perbuatan masing-masing jadi Nenek pun tidak bisa menghalangi orang-orang itu rame-rame Nek gotong royong makhluk asal disini kepung gitu buat dia nggak bisa masuk misalkan nih makhluk asal disini yang baik bersatu gitu untuk menghalangi orang-orang yang bernyata jahat bisa nggak Nek nanti juga ada apesnya oh nanti juga ada apesnya ya kuburan mana aja Nek yang digali Nek selain disini banyak